Kitab Imamat, Pasal 10 Kematian Nadab dan Abiho Tetapi Nadab dan Abiho, putra-putra Harun, menaruh api yang tidak suci ke dalam perbaraannya, dan juga menaruh kemenyan di atas api itu, lalu mempersembahkannya ke hadapan Tuhan. Perbuatan itu berlawanan dengan perintah Tuhan. Maka keluarlah nyala api dari hadirat Tuhan menghanguskan mereka, sehingga mereka mati. Musa berkata kepada Harun, Inilah yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, Aku akan menyatakan diriku kudus di antara mereka yang menghampiri aku, dan aku akan dipermuliakan di hadapan segenap bangsa. Harun terdiam, ia tidak dapat mengucapkan sepatah katapun, Lalu Musa memanggil Misael dan El-Savan, putra-putra Uziel, paman Harun, dan berkata kepada mereka, Kemarilah, bawalah mayat saudara-saudaramu ini keluar dari kemah pertemuan. Mereka datang dan melaksanakan perintah Musa. Kedua mayat itu diusung keluar dalam keadaan masih berkemeca. Musa berkata kepada Eleazar dan Itamar, putra-putra Harun lainnya, Jangan berkabung, jangan tidak menyisir rambut kalian, dan jangan merobek pakaian kalian sebagai tanda berduka cita. Bila kalian melakukannya, Tuhan akan membinasakan kalian juga, dan akan menimpakan murkanya ke atas segenap bangsa Israel. Tetapi segenap bangsa Israel boleh meratapi api murka Tuhan yang dahsyat itu. Jangan meninggalkan kemah pertemuan agar kalian tidak dihukumati, karena kalian telah diurapi dengan minyak urapan Yahweh, Tuhan. Mereka berbuat seperti yang diperintahkan oleh Musa. Larangan meminum minuman keras bagi para imam. Tuhan berfirman kepada Harun, Jangan minum minuman anggur atau minuman keras bila engkau masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya engkau tidak dihukumati. Peraturan ini berlaku bagi putra-putramu juga, turun-temurun. Kewajibanmu ialah menjadi pengantara bagi bangsa itu. Mengajarkan kepada mereka perbedaan antara yang kudus dan yang tidak kudus, antara yang najis dan tidak najis. Serta mengajarkan kepada mereka semua hukum Tuhan yang telah diberikan kepada mereka melalui Musa. Bagian kurban untuk imam dan keluarganya. Musa berkata kepada Harun dan putra-putranya yang masih hidup, yaitu Eleazar dan Itamar. Ambillah sisa kurban sajian setelah diambil segenggam untuk dipersembahkan kepada Tuhan dengan membakarnya di atas mezbah. Janganlah memakai ragi sedikitpun di dalam rotinya dan makanlah di samping mezbah. Itulah kurban yang maha kudus. Sebab itu, kalian harus memakannya di tempat yang kudus. Apa yang dipersembahkan kepada Yahweh, Tuhan, sebagai kurban api-apian, akan menjadi milik kalian dan anak-anak kalian. Karena demikianlah perintah Tuhan kepadaku. Tetapi dada dan pahanya yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai kurban unjukan boleh dimakan di segala tempat yang dianggap suci. Itu menjadi milik kalian dan anak-anak kalian, laki-laki maupun perempuan, sebagai makanan kalian dari kurban pendamaian umat Israel. Umat itu akan membawa paha yang telah dikhususkan serta dada yang dipersembahkan pada saat lemaknya dibakar untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai kurban unjukan. Setelah upacara itu selesai, maka kurban persembahan itu menjadi milik kalian dan keluarga kalian sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu Musa mencari kambing jantan yang telah dipersembahkan sebagai kurban penghapus dosa. Tetapi kambing itu telah dibakar habis. Musa sangat marah atas hal itu kepada Eleazar dan Itamar, kedua putra Harun yang masih hidup itu. Musa berkata kepada mereka, Mengapa kalian tidak makan kurban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Kurban itu maha kudus, dan Tuhan telah menyerahkannya kepada kalian untuk menghapuskan segala dosa dan kesalahan umat itu serta mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan. Darah binatang kurban itu tidak dibawa masuk ke tempat yang kudus, padahal seharusnya kalian memakannya di tempat yang kudus seperti yang sudah diperintahkan kepada kalian. Tetapi Harun menyahut, Mereka telah mempersembahkan kurban penghapus dosa dan kurban bakaran mereka di hadapan Tuhan. Tetapi, sekiranya aku makan kurban penghapus dosa pada saat seperti ini, yaitu aku baru kehilangan dua orang puteraku karena murka Tuhan ke atas mereka, apakah Tuhan akan berkenan kepadaku? Mendengar itu, Musa dapat memakluminya.